oke nah ini udah beres teman-teman apinya udah nyala banget bukanya dia udah panas banget ya gitu airnya banyak banget ikan ya Oh oh selamat menikmati 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 kedai selamat menikmati ya udah ngebuka teman-teman tuh tinggal kita ambil aja isinya tuh kan teman-teman mudah banget ngebukanya dia kalau dia udah panas banget kayak gitu airnya nih kata istri aku dia mau masak merah teman-teman wii mantap kita coba masak merah ini nanti kijing ambil dulu nah di pers-pers seperti ini teman-teman agar kotorannya tuh hilang terus ditambah sama cuka sana teman-teman mantap banget ya lah kita lanjut ke proses pemasakannya teman-teman nah ini setelah udah bersih tadi teman-teman kita sate seperti ini agar dia kering setelah itu lanjut kita masak merah lagi wii mantap oke nah ini udah matang teman-teman tuh udah sudah matang ya jadi tinggal kita masak dengan sambalnya nah ini kita masukkan teman-teman bumbu merahnya wii mantap banget tuh pokoknya wii bumbu merah kijing menu kita hari ini teman-teman wii mantap tuh ada bawang merah kita juga sama bawang putih samplungkan ih aromanya udah terasa sampai sini teman-teman mantap banget pokoknya wii nah ini kecilnya kita masukkan teman-teman nih aromanya wii baru kita cemplungkan lagi nih airnya teman-teman nah dikit aja biar dia itu gak terlalu berkuah ini man oke nah teman-teman jadi sekarang ini semuanya udah matang sempurna ini ada juga sebagainya yang kita bawa dari desa teman-teman ini ikan kicinya ini ikan kicinya biar sebelum makan kita berbagi dulu oke kita makan ya teman-teman hmm 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 mantap ditemukan hmm 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 Oh Duh Masak merah mantap banget pokoknya tuh hijing tadi teman-teman rasanya tuh mantap oke lah kita mau lanjut makan dulu teman-teman karena makanan kita masih banyak banget tuh ini mereka lahap banget makannya teman-teman wih ada cabai juga disitu tambahannya mantap oke nah teman-teman jadi sekarang kita udah selesai makan udah kenyang banget teman-teman dan adek aku tuh dia pulang kampung karena besok dia tuh harus kerja pagi-pagi teman-teman jadi dia nggak bisa ikut bermalam di sini jadi terpaksa aku sama istri aku ajalah yang bermalam di sini teman-teman kita coba nyari ikan nanti malam di sini oke jadi ini kita istirahat ntar ada aku dia pulang kampung teman-teman tandanya dia nggak kerja mungkin dia bakal ikut juga tidur di sini teman-teman tapi sayang dia kerja bisa pagi ah tuh dia pulang teman-teman itu nyari jalan pulang yang surutnya uh dia tuh udah sampai seberang teman-teman Nah itu dia menyusuri sungai ke arah hulu sana untuk sampai ke jalan porosnya ini cuaca kita aman sih teman-teman semoga aja nggak hujan malam ini oke lah kita berpaling ke arah sini nah istri aku tuh dia siap-siap mau mancing katanya teman-teman tuh mau nyari ikan sementara saya ini masih santai-santai sih sambil menunggu hari kita ini sore teman-teman baru kita lanjut pasang jaring ikan wuuh Strek teman-teman tuh dapat ikan kecil istri aku dia mancing arah situ wuuh Strek lagi teman-teman tuh wih mantap ikan kecil-kecil poin oh udah langsung itu dibuatnya banyak banget teman-teman dia dapat tadi oke lah kita lanjut pasang dulu jaring ikan teman-teman karena ini udah sore banget nih dia mancing tuh disitu oh kan Strek lagi teman-teman tuh memang ikannya banyak disitu menunggu tuh lepas ini dapat lagi Oke kita lanjutlah teman-teman oke nah teman-teman jadi ini udah sore banget jadi saatnya saya mau lanjut pasang jaring teman-teman ke arah misalnya istri aku dia masih mancing di arah situ jadi saya pasang satu disana dan satu satunya diarah hidup itu teman-teman saya coba taruh dulu oke teman-teman jadi kita coba pasang disini jaringan teman-teman Oh ini harus nyebur tuh kita ke sana karena kita nggak pakai perahu teman-teman hari ini kita lepaskan dulu persiapkan jaringnya itu jaringan teman-teman ya satu aku lihat oke saya mau lanjut pasang jaring ini dulu teman-teman sampai jumpa nanti teman-teman kita lanjut terus pokoknya nah teman jadi tadi tuh saya udah selesai pasang satu jaring saya mau pasang jaring ini teman-teman ternyata jaring itu banyak banget bolongnya teman-teman setelah saya cek disitu tadi jadi nggak bisa kita pasang teman-teman jadi kita cuma pasang satu jaring tapi tempat pemasangannya itu mantap banget anggurin aja lah jaringnya satu ini istri aku dia lagi bersih-bersih ikan hasil pancingannya teman-teman lute mau lanjut nyari kayu bakar lagi karena ini nggak bakalan cukup untuk kita malam ini siapa di basically teman-teman kita sudahisyah dan kita bisa sofort poti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita panggang ya adik pengpanggangannya udah siap teman-teman kita panggang untuk mauk makan malam ini udah hampir gelap teman-teman itu panggangan ikannya saya tunda dulu karena pantangan di Kalimantan itu gak bisa memanggang ikan di saat sore menjelang malam teman-teman di saat waktu maghrib itu gak boleh teman-teman memanggang ikan makanya saya tunda ajalah nanti kita panggang setelah hari kita ini benar-benar gelap teman-teman oh ini udah hampir gelap semoga saja jaring disana bisa panen ikan teman-teman sesuai dengan harapan saya karena tempat pemasangannya itu mantap banget teman-teman disana oke nah teman-teman jadi ini semuanya udah beres tuh ikan panggang tadi terus ini masih ada susah ke sini kita tadi teman-teman di saat ini kita makan malam nasinya pun masih susah yang tadi teman-teman emang disusahkan untuk makan malam oke kita makan teman-teman DI situya sebelum mengenai oke nah teman-teman jadi ini sekarang kita udah selesai makan udah senyang banget teman-teman ini setelah ini kita mau lanjut melihat jaring ikan tadi teman-teman karena ini udah jam jam setengah 8 dan teman-teman jam 7.45 lewat bis daripada setengah 8 jadi kita setelah ini lanjut ke jaring sana ini sudah aku udah siap-siapnya bawa tempatnya teman semoga aja jaring nanti bisa ada yang gitu kalau semua jelas gue teman-teman ke jaring nah ini kita jalan teman-teman menuju ke jaring tuh istri aku dia kayak gitu katanya dia enggak mau basah teman-teman pakaiannya karena disini itu lumayan dalam kita nyebrang ya kita lanjut menuju ke jaring teman-teman jaring kita tuh ada diarah hulu sana ini harus nyebrang disini oke nah ini menuju ke jaringnya teman-teman lewat atas lagi nanti baru turun ke arah sungai semoga jaring kita bisa dapat Oh sana tuh tiang jaringnya tuh tuh tiang jaringnya teman-teman apakah ada ikannya atau tidak kita uh tuh 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 bergoyang teman-teman tuh tiang jaringnya berarti ini pasti ada ikannya teman-teman di sana tuh 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 oke kita lanjut teman-teman saya langsung aja nyebur ke sungai ini istri aku yang pegang kamera udah ada goyangan ikannya tadi di luar pinggir sini udah ada kenapa teman-teman ini tuh di luar pinggir sini udah ada satu kenangnya tuh ini apa lagi teman-teman nih uh besar ini teman-teman tuh oke oke kalau poin ada pinggir sini aja teman-teman tuh besarnya ih 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 lempar ke atas lanjut lagi uh ini ada satu teman nih tuh uh ada lagi tuh tunggalan ya aduh satu dua ada dua nih ke tengah ke tengah uh ada satu lagi begini tiga ada tiga dan teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah ini kita bersihkan dulu teman-teman oke lah jadi saya rasa kami akan ganti pakaian dulu teman-teman kali ini sangat dingin banget oke nah teman-teman jadi sekarang kita udah masuk nih ke kem atau ke tenda luman dan api unggun udah saya nyalakan itu sangat dingin banget teman-teman dan capek juga lumayanlah hasil tajuk tadi itu ada 7 poin dan liman sih mantap nih apalagi besoknya luman pasti banyak kekenanya ini berbagai ini ini cuma satu timan tapi ini selamat besar kalau pun cuma satu jadi aman teman-teman namun namun ikannya tuh tidak kalah banyak teman-teman ini mungkin aja teritu jarinya udah senang berbeda sama kita camping di sungai yang kemarin yang kecil kita gak dapat cuma satu malam hari aja dapatnya ini mantap banget teman-teman kalau udah ngantuk ya lanjut tidur nanti kalau saya belum tidur kalau saya gak malas juga kita lihat lagi teman-teman kita malas ya besok aja mau istirahatkan pinggang teman-teman nah ini istri aku teman-teman dia sudah mau tidur katanya ngantuk dari riman dan saya rasa saya juga akan menyusul tidur teman-teman nanti kalau saya kebangun tengah malam kalau gak malas saya bakal lihat lagi jaring tadi teman-teman tapi kalau saya yang malas ya mungkin besok pagilah kita lihat jadi saya rasa kami akan istirahat akan tidur teman-teman sampai jumpa besok pagi mantap besok kita lihat sama-sama tuh jaring ikannya pasti banyak kenaknya teman-teman 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 tuh ternyata udah pagi teman-teman hari ini lumayan cerah harinya dari malam gak ada turun hujan oke teman-teman oke teman-teman jadi saya rasa saya akan lanjut melihat jaring ikan yang sudah kita pasang tadi malah teman-teman saya tunda gak sabar banget ingin melihat ingin melihat hasilnya teman-teman dan hasilnya itu akan langsung kita masak untuk makan pagi ini teman-teman oke lah jadi saya rasa video ini sampai disini teman-teman sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di part 2 yang nanti part 2 kita akan melihat jaring ikan dan kita akan masak disini teman-teman mungkin marah matang selamat menikmati